Tanda toxic relationship yang harus diketahui Dalam menjalin hubungan tidak selamanya dibumbui oleh perasaan senang dan bahagia Berbagai masalah bisa saja muncul karena ego yang saling ingin dipuaskan Oleh karenanya tak jarang kamu atau mungkin pasanganmu mengalah dan meredakan emosi demi bertahannya hubunganmu Namun apakah hal tersebut memang baik adanya? Selalu mengalah dan mengikuti segala keinginan pasanganmu bukanlah hal yang selamanya baik untuk dilakukan dalam hubunganmu Hal ini bisa saja menjeratmu dalam hubungan yang toxic atau toxic relationship Tanpa disadari kamu mulai kehilangan jati dirimu sendiri Karena mementingkan hubungan yang sebetulnya tidak lagi sehat untuk dipertahankan Berikut ini ulasannya Yang pertama tidak menjadi dirimu sendiri Menjadi diri sendiri dalam sebuah hubungan Merupakan hal yang terpenting dari pasangan dan juga dirimu Jika kamu mulai kehilangan jati dirimu yang sebenarnya dan tidak merubahmu menjadi orang yang lebih baik Itu bertanda kamu sedang menjalani hubungan yang toxic Kedua melupakan kebahagiaan untuk diri sendiri Sebuah hubungan akan dijalani oleh dua orang yang berbeda Kebahagiaan untuk keduanya adalah keutamaan untuk membangun goals relationship Jika hanya kamu yang mementingkan kebahagiaan pasanganmu dan kamu tidak merasakannya Mungkin kamu telah masuk ke dalam hubungan yang salah Ketiga, anti sosial Menjalin hubungan dengan pasanganmu Seharusnya bisa menambah teman dan kerabat baru untukmu Dan bukan sebaliknya Toxic relationship memungkinkan untuk membuatmu jauh dari teman-temanmu Hal ini seharusnya tidak terjadi di dalam hubungan yang sehat Keempat, tidak merasa nyaman Ketika kamu merasa tidak nyaman atau tegang saat berada di sekitar pasanganmu Hal ini bukanlah tujuan dari suatu hubungan Energi negatif yang mengelilingimu akan mempengaruhi pikiran serta emosionalmu yang bisa menimbulkan stres Kelima, selalu salah Jika apa yang kamu lakukan selalu salah di matanya Mungkin kamu perlu menyadari Bukan kamu masalah yang sesungguhnya Saling menerima dan melengkapi adalah salah satu kunci hubungan yang sehat Jika kamu tidak merasakannya Bisa saja hubungan ini bukanlah yang baik untuk dirimu Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih